Kepulauan Cirebon Kota Kepulauan Cirebon Kota Kepulauan Cirebon Kota Pada selasa malam, kemudian dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menerbitkan surat tersebut dan mengantarkannya langsung ke rumah Nur Hayati di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Surat tersebut diterima oleh kuasa hukum Nur Hayati dan beberapa ambota keluarga Nur Hayati. Dan Nur Hayati sendiri juga turut hadir yang sebelumnya tidak dapat ditemui karena sedang melakukan isolasi mandiri dan pada selasa kemarin baru selesai isolasi mandiri. Bahkan dari saat penerimaan surat dari Kejari Kabupaten Cirebon tersebut Nur Hayati sempat pingsan karena sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa akhirnya kasus atau status tersangka yang selama ini diberikan oleh penyitik Poret Cirebon Kota resmi dicabut. Dan dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Kepala Kejari Kabupaten Cirebon juga menyampaikan bahwa penghentian perkara Nur Hayati dikarenakan dari berkas perkara yang dilimpahkan dari penyitik kepada Kejari Kabupaten Cirebon dan telah diteliti hasilnya tidak menemukan adanya niat jahat dari Nur Hayati untuk melakukan atau turut serta dalam bidana korupsi tersebut. Dan kedepannya dari pihak Kejari Kabupaten Cirebon setelah mengirimkan surat tersebut yang memastikan akan terus memproses kasus atau perkara utama yakni dugaan korupsi APBD Desa Citemu tahun 2018 hingga 2020 yang dilakukan oleh Kepala Desa Citemu atas nama Supriyadi. Perkara Supriyadi tetap dilanjutkan untuk menjalani proses selanjutnya dan disidangkan sementara perkara Nur Hayati dihentikan dan status tersangkannya resmi dicabut. Untuk langkah kedepannya dari Nur Hayati sendiri melalui kuasa hukumnya akan mengupayakan perlindungan bagi Nur Hayati sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi Supriyadi. Bahkan dari pihak kuasa hukum Nur Hayati juga terus berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan kepada Nur Hayati sebagai saksi utama yang mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Supriyadi. Bahkan dari kuasa hukum Nur Hayati juga mengupayakan agar perlindungan dari LPSK dilakukan hingga perkara Supriyadi mendapatkan inkrah atau mendapatkan keputusan hukum tetap berdasarkan hasil sidang di pengadilan Kabupaten Cerebon. Demikian, sifat. Baik, terima kasih rekaian jurnalis dari Tribun Cerebon, Ahmad Imam Bayhaki atas laporannya. Dan tadi Tribuner Simam juga sudah menghibun keterangan dari Kapolres Cerebon Kota KBPM Fahri Siregar dan juga Kajari Kabupaten Cerebon, Hutamrin. Berikut ribu tanya untuk Anda. Seorang pengaduan yang diterima oleh penyidik Polres Cerebon Kota dari Ketua BPD Desa Citemu pada tanggal 23 Maret 2020 terkait pindah-pindahan korupsi yang dilakukan oleh Saudara Segerani. Selanjutnya, kami di Polres Cerebon Kota melakukan serangkaian kerjata penyelidikan dan penyelidikan dan juga penyelidikan bekas persangkaan segeri keberdasaan dan disusul dengan bekas persangkaan rukai-rukai dan dua-duanya dinyatakan P21. Saya ulangi, sudah P21 atau bekas dinyatakan segeri keberdasaan. Di sini kami didampingi oleh Kapolres Cerebon Kota di mana penanganan terkaran atas nama persangkaan Ayati dan Supriyadi telah kami nyatakan P21. Atas kerjasama pihak Polres Cerebon Kota dan Kabupaten Cerebon, malam ini dilakukan penyerahan tahap dua, tersangka dan barang bukti kepada Kediasan Negeri Kabupaten Cerebon, sehingga kewenangan beralih kepada Kediasan Negeri Kabupaten Cerebon. Setelah P21 tersebut dilaksanakan dengan tahap dua, kami melakukan penelitian kemurti terhadap perkara atas nama persangkaan rukai-rukai. Berdasarkan hasil penelitian, Kediasan Negeri Kabupaten Cerebon belum mendapatkan niat jahatnya berhadap perbuatan Nur Hayati. Kediasan Negeri Kabupaten Cerebon